ingat jangan lupa sebelum nonton like subscribe dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo saudara-saudara warga kenyambatan dahilur yang ada di luar kota atau yang sedang merantau kali ini saya akan jalan-jalan ke pasar daya luhur tepatnya hari Kamis jadi kemungkinan besar hari ini di pasar akan ramai kita coba turun ke arah bawah posisi saya sedang berada di Cilulu tempatnya di dusun Cilulu RT2 RW 13 Desa tempatnya dahilur kita akan belok kiri jarak pasar daya luhur tapi sebelum belok kiri kita ngisi bensin dulu di toko atau warungnya Pak Ratim nih sebelah kanan seperti ini saudara-saudara aku saya berada di bensin dulu Pak eh ibu tak bensin Bu Bapak kemana ya Hai hari pertama puasa titren pisen gitu coba rabu Hai coba Hai 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 ini tuh batu ntar utup ke kembaya batu rumah terakhir sesudah ngisi BWM atau bensin kita lanjutkan perjalanan saudara-saudara saudara-saudara ciracap baratku saya sedang berada di perjalanan nanjak dari arah Cilulu menuju puncak pas Kartipes saya sebelah kiri ke arah Cililang sebelah kanan ke arah Perum atau bagusnya ke Ciwalen kita lurus aja turun ke arah bawah menuju Mapolsek Dailuhur jalan sampai sini yang bagusnya nanti kedepannya diarah ciranji itu jalannya gak gegok atau rusak berat rusak berat tapi ada kabar jalan ini sebentar lagi akan segera diperbaiki dengan nilai sekitar 1 M untuk polumenya saya lupa lagi berapa panjang dan lebarnya tapi kemungkinan besar definitif sekarang ini akan diperbaiki jalan ciranji ini mc0 nya atau dimulainya dari puncak pas yang tadi saya lewati yang ada perempatan ke arah kiri Cwalen kanan ke Cilang ini jalannya memang sudah tidak layak untuk dipakai apalagi posisinya di tanjakan jalan yang cukup curam untuk warga Dailuhur yang lagi merantau atau yang suka melewati jalan ini kerasa mungkin ya ini jalan sudah tidak layak untuk dipakai sudah harus benar-benar diperbaiki kita sudah berada di posisinya depan SMP PGRI ini sebelah kirinya SMP PGRI Dailuhur nah ini sebelah kiri di kepala sekolahnya orang yang suka jadi ini lanjut kita ke arah bawah lagi ini sebelah kanan Gor di bawah Gor ada kantor koramil atau makoramil lanjut lagi ke arah bawah itu di sebelah kanan ada kooperasi dan kantor dinas KB sebelah kirinya ek puskesmas Dailuhur yang sekarang pindah ke Sindang ini mapolsek Dailuhur tujuan kita nanti akan ke sebelah kanan kalau kiri ke arah Sindang kita akan terlihat bapak polisi sudah siap-siap beraktifitas Halo Patri lanjut lagi perjalanan kita ke arah pasar Dailuhur sesuai dengan niat saya ini sebelah kiri ini rumah Bu Jeje yang bertempatan dengan pinggirnya Mas Rian Prabowo lanjut kantor korwil di depannya ini semandak ini kantor korwil dulu ini kantor korwil tutup karena masih libur dan karenanya kantor semandak di depannya kita lihat kantornya atau tempat kerja Pak Asep nih ini kantor kantor kawak Kecamatan Dailuhur Kabupaten Cilacap katanya Pak Asep yang baru saat lanjut lagi di depan kita sudah terlihat tuh tempat jajannya anak-anak atau Alpamat di depannya itu Kang Tian di sebelah kanan ada bengkelnya Bayu di sebelah kanan juga depan ada tempat kaitunya Mahabun ini Alpamat Dailuhur belok kiri kita kita lewati ini jembatan satu jembatan yang ada di Kecamatan kami lalu SDN Pasar satu Dailuhur sebelah kirinya ini kantor Kecamatan Dailuhur kantornya Pakcamat Wawan di sini nih kantornya Pakcamat Wawan Mardiono disini lanjut kita perjalanan sesuai dengan rencana kita ke pasar Dailuhur pasar pasar yang biasa ramainya di hari minggu sama hari Kamis sudah sudah ini perempatannya Mampu Ing lanjut kita metode kursus diarah pasar ini ya Kewati masih dagung desa Dailuhur ini kantor Bersambung desa Dailuhur lanjut lagi nah ini Bersambung desa sepi dengan libur lanjut lagi ini Gor-gor desa Dailuhur lanjut lagi dan ini kita temuin lagi atau lebih banyak lagi jalan yang jelek atau kata orang Dailuhur majalannya beran alias butut nih jalan butut di Dailuhur banyak jangan tanya ya kalau masalah jalan butut di Dailuhur banyak ini kelurus ke arah Ciparahu ketambah sari ke Wanareja lurus ke arah sana kita belok ke kanan ke arah pasannya nih waduh jalannya butut lagi tapi terlihat nih ada yang lagi bakti menanggul menanggulangi jalan butut atau nutupan jalan legok berhenti dulu kita berhenti di sini terlihat Pak polisi dari Polsek Dailuhur ikut membantu nambalin jalan yang berubang atau jalan butut nih Pak Pabin Maastricht dari Maastricht Dailuhur beliau langsung turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang sedang bakti respek buat Pak polisi utamanya Maastricht lanjut lihat di depan ada mobil petugas ini sudah mulai terlihat rata dikerjakan oleh para masyarakat Hai kita lanjutkan perjalanan Ciparasa kita Kepasar pun hanya ingin lihat saja saudara-saudara bateri Bagaimana situasi pasar Dailuhur di hari pertama Puasa Situasinya rame enggak Kita lihat Belok kanan Ternyata rame Sesuai dengan harinya Ini kan hari Harinya pasar Hari pasaran Biasa disebut ini Banyak mobil terparkir Motor terparkir Ini area parkir Pasar Dailuhur Kita keliling Ke belakang Seperti ini penampakan Bagi yang rindu sebentar lagi Atau sebulan lagi Yang ada di perantauan Cepat mudik ke Dailuhur Jalan-jalan dan jangan lupa Jajan baso disini Di pasar Dailuhur Seperti ini Lanjut Kita sudah tahu Pasar Dailuhur rame Kita lanjut ke Haji Robi Pengusaha material Atau pengusaha bahan bangunan Nah ini Namanya Toko bangunan Haji Robi Tinggal angan Sehat Halimah Halo Halo juga Beres Ican Rampun Ican ya Kamar Ican beres Desa Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya ayo untuk beres 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 sehat bos nah ini Haji muda nih pengusaha muda selamat menikmati adek juang Terima kasih.